Halo Sobat Talia MC, welcome to my channel. Di channel Talia MC ini, kamu dapat menemukan berbagai tips-tips dan solusi mengenai relationship, persiapan wedding, dan bisnis. Episode kali ini, aku akan membahas tentang Inspirasi jenis bolero cantik untuk gaun pengantin versi Talia MC. Setiap pengantin wanita pasti ingin terlihat mempesona dan cantik di hari spesialnya. Ada beragam aksesoris tambahan yang dikenakan untuk mempercantik penampilan pengantin. Salah satunya adalah bolero. Bolero menjadi pilihan cover-up favorit para pengantin karena dapat membuat penampilanmu tampak anggun dan elegan tanpa menutupi tampak depan gaun pengantin. Tapi memilih bolero tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus disesuaikan dengan gaun pengantin yang dikenakan. Agar kamu tidak terjebak dengan gaya bolero yang begitu-begitu saja. Coba deh, cek beberapa inspirasi jenis bolero gaun pengantin di video ini. Sebelum itu, bantu saya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya channel ini supaya berkembang. Terima kasih. Nah, kamu mau tahu bagaimana inspirasi jenis bolero cantik untuk gaun pengantin? Kita lanjutlah yang satu ini. Video ini dipersembahkan oleh Lengka Wedding Shop, pusat astro-rebedien terlengkap se-Indonesia. Pertama, bolero rendah. Gaun pernikahan dengan rendah pertama kalinya muncul di abad pertengahan di Inggris. Sejak itu, gaun rendah menjadi salah satu gaun yang paling feminim dan indah untuk dikenakan para pengantin. Bolero rendah pun bisa menjadi daya tarik dan kesan lembut pengantin. Biasanya, rendah akan menjadi penghias pada bagian samping bolero yang membuat bolero tampak lebih cantik. Kedua, bolero rajutan. Salah satu bolero yang sedang digemari adalah bolero dari bahan rajutan. Walaupun dari bahan rajutan, kamu tidak perlu khawatir bahan ini akan panas atau gatal ketika dipakai. Bolero ini cocok dipakai dalam cuaca yang dingin. Dengan menggunakan bolero ini, kamu dapat tetap tampil modis sekaligus hangat sehingga penampilanmu tetap terjaga. Bolero ini menghasilkan tampilan boho dan vintage yang begitu cantik. Ketiga, bolero brokat. Salah satu jenis bahan yang paling sering dipilih untuk wedding gaun adalah brokat. Brokat juga bisa dijadikan bolero yang cantik. Meski demikian, kamu harus cermat memilih jenis brokat yang ada. Seperti brokat Prada, Korea, atau Jepang sesuai dengan gaun pengantin yang kamu kenakan. Keempat, bolero sifon. Tekstur halus sifon menghasilkan kesan lembut pada gaun pengantin dan pemakaiannya. Penampilan modis nan memikap akan hadir pada saat kamu mengenakan gaun pengantin yang polos tanpa banyak hiasan atau motif dan tekstur yang dipadupadankan dengan kelembutan bolero bahan sifon. Kelima, bolero dengan payet. Bolero pengantin tidak hanya bisa dibuat dari bahan brokat. Bolero dengan bahan tula polos atau halus juga bisa digunakan. Penambahan payet di sekeliling bolero bisa menambah kesan cantik pada wedding gaun yang kamu kenakan. Bolero ini menimbulkan kesan simpel dan mewah pada saat kamu memakainya. Keenam, bolero bulu. Kesan elegan dan mewah menjadi salah satu keunggulan bolero bulu ini. Bolero bulu berbahan full sintetis ini selain nyaman dipakai, hangat, serta menimbulkan kesan mewah dan elegan jika dipadun padankan dengan gaun pestamu. Cocok dipakai untuk pesta bertema outdoor party. Ketujuh, bolero perhiasan. Yang paling terkesan mewah atau wah adalah bolero berdetail perhiasan seperti kristal swarovski yang mewah. Bolero berdetail perhiasan yang berkilau ini juga dapat menjadi statement bagi gaun pengantinmu yang polos dan sederhana. Biasanya bolero ini terbuat dari gabungan dari mata-mata yang berkilau, dihiasi dengan payet atau mutihara yang menjuntai. Nah, itu tadi inspirasi jenis bolero cantik untuk gaun pengantin versi Thalia MC. Mana gaya bolero gaun pengantin favoritmu? Tulis di komentar ya. Untuk kamu yang ingin mencari bolero gaun pengantin terlengkap ready stock, bisa kamu cek di www.lenkahweddingshop.com Atau klik link di deskripsi di bawah ya. Lenkah Wedding Shop menyediakan berbagai jenis pilihan bolero yang siap untuk menyempurnakan penampilan pestamu. Kamu juga bisa berkonsultasi untuk mendapatkan aksesori sesuai dengan kebutuhanmu. Jika kamu ingin tahu 5 cara ampuh untuk memilih wedding fail, jangan lupa klik link di pojok kanan atas atau klik link di deskripsi di bawah ya. Jika kamu punya saran untuk membuat konten apa selanjutnya, jangan lupa tulis di komentar ya. Terima kasih Sobat Thalia MC telah menonton video ini. Support saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah agar kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!